selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah hari ini bisa di rumah soalnya sekolah belum bisa tetap buka dan biasanya guru-guru disuruh ke sekolah sekarang diatur lagi jadi lebih sedikit guru yang ke sekolah daripada seperti biasanya karena tidak boleh berkerumun jadi diusahakan guru pun ya tidak boleh ke sekolah terlalu banyak tidak tahu anjurannya seperti itu mungkin karena peningkatan penderita covid meningkat terus ada kasus baru kebetulan di kabupaten sebenarnya tadi juga ada kasus baru kasus baru jumlahnya itu tidak pernah menurun tidak pernah mungkin pemerintah berharap satu hari nanti menurun satu hari nanti menurun jadi normal terus padahal mah di mama dan karena di rumah aja ya sekarang jadi mulai ngasuh lagi deh si Inde paling paling bahagia ketika ibu tidak bisa ke sekolah soalnya soalnya bisa dirempongin bisa jajan lebih banyak bisa minta jajan kalau sama ayahnya agak sungkan mungkin ya Inde kalau minta jajan sungkannya terenang gak diberi sih dicewekin jadi ngomong juga males soalnya gak diberi kalau ibu lebih seneng ngasih soalnya biar selesai aman biar aman jadi gak mau dikasih 500 centuk setengah jam lumayan Inde sekarang lagi lagi seneng jajan sih emang dan jajannya itu yang memang apa ya gak berguna buat kita pulang beli pulang beli timbel sekalian biar langsung kenyang dua juga kita bayarin gak apa-apa ini mah yang kecil-kecil yang menurut kita itu bukan makanan itu memainan dan kali ini mungkin pembahasan kita adalah tentang karakter putra-putri eh putra-putri emang putri semua ya anak kita jadi ternyata meskipun apa satu rahim satu ayah satu ibu satu gen punya dua anak tuh emang dua karakter iya kebanyakan begitu dua karakter karakternya benar-benar jarang ada yang sama ya dan kalau di secara umum gitu ya yang anak pertama lebih mirip ayahnya mirip apanya mirip nanti karakternya kita bahas dan anak kedua lebih mirip saya gitu mirip apanya kita bahas yang pertama yang lebih mirip yang memang apa rajinnya yang baik-baik ya yang baik-baik ya pemirsa jangan yang jelek-jelek nanti saya gak dikasih jatah jajan rajinnya terus apa hematnya itu sabarnya teh anak memang ini saya tapi kalau terlalu pendiam malah susah dia punya masalah ngomongnya gak ngomong-ngomong sekarang sekarang memang lagi di apa di eksplor gitu maksudnya supaya dia tuh mau mengekspresikan apa yang dia mau gitu jadi jangan cuma penurut 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 padahal dia tuh cuma ingin menyenangkan kita aja gitu kalau ada keinginan kalau ada keinginan sekarang memang Tiana udah mau berani ngobrol kayak gitu dan ngobrolnya agak ngotot jadi kita tahu itu bener-bener perlu enggak cuma sekali kalau sekali mau berarti enggak terlalu ingin iya sih emang jadi ke teman-teman apa ke Tiana pun sekarang kalau lagi main sama teman-temannya gitu teh kalau gak suka bilang aja gak suka gitu sekarang lagi lagi dipantau kayak gitu gak sukanya harus 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 bilang aja misalkan diajak main A diajak main B gitu jangan cuma nurut-nurut gitu kan Tiana emang penurut bukan hanya ke kita aja tapi ke teman-temannya pun kayak gitu dan sekarang lagi lagi emang dimotivasi supaya lebih mau mengekspresikan diri gitu kalau enggak sebaliknya dia terlalu kukul dengan apa yang dia kehendaki walaupun sebenarnya salah walaupun sebenarnya salah dan dia siap menanggung resikonya sebenarnya tidak menanggung resikonya resikonya malah ke kita lagi betul karena masih anak kecil contoh yang yang sederhana dia itu makan permen atau makan senangnya kan makan gula ya makan gula gitu dia itu giginya nanti sakit loh enggak 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 bukannya dia siap kalau sakit gigi apa siap sakit gigi enggak justru dia rempong malah nanti memang yang rempong memang kita-kita juga gitu cuman enggak gitu ya enggak apa-apa pokoknya dia kalau anak dulu jangan makan itu itu nanti gini nurut relatif nurut itu yang sekarang seperti ingin menyaduh minuman minuman awas itu tumpah kekeh enggak apa-apa pas tumpah kita yang harus beres itu enggak itu kalau ya itulah pokoknya enggak sekarang harus lebih apa ekstra sampai-sampai konsulkan sama sebuah yayasan tentang karakter anak takutnya kita enggak bisa ngarahin dengan baik tapi hasil konsultasinya memang sama dengan apa yang kami prediksi gitu memang kayak gitu lah super bakunya super mungkin bagi pemirsa yang mempernyai anak lebih dari satu bisa berkomen menceritakan bagaimana perbedaan karakter dari anaknya masing-masing di kolom komentar ya kebayangnya kita juga beda gitu apalagi kalau yang lebih dari dua tiga empat malah teman yang lima iya wah berarti lima karakter juga waduh mantap mantap betul yaudah oke mungkin begitu saja jangan lupa subscribe komen like dan share di media sosial yang kalian punya insya Allah kita bertemu lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum selamat selamat menikmati